Dinas Perhubungan Kabupaten Purpalinga bersama tim gabungan dari Polres TNI dan Satpol PP lakukan penertiban terhadap parkir di atas trotoar. Langkah penertiban dilakukan agar para penjalan kaki nyaman saat melintas di trotoar dan pemandangan kota Purpalinga tidak semerawut. Beginilah saat tim gabungan dari Dinas Perhubungan Polres TNI dan Satpol PP melakukan kegiatan penertiban terhadap parkir yang ada di jalan Legend Suprapto Purpalinga. Saat penertiban, tim gabungan memberikan peringatan pada warga dan juru parkir agar saat penata parkir sesuai aturan. Langkah penertiban tentang penataan parkir dilakukan tim gabungan agar mereka memperhatikan aspek kenyamanan pengguna jalan lainnya. Selain itu untuk bongkar muat barang, petugas juga menghimbau agar dilakukan di pagi hari. Ya, itu sudah kita himbau kepada semua tokoh bahwa kalau memang akan ada bongkar muat, sebaiknya lebih kasik. Jangan sampai siang-siang, karena siang nanti akan menimbulkan kekotitan di lagu di pagi. Dan akan menimbulkan terjadinya kecelakaan. Jadi sudah kita himbau terus-menerus kepada semua tokoh-tokoh yang besar-besar yang biasa bongkar barang-barang. Kalau seandainya dia nanti tidak nurut, tetap kita sanksi. Sanksi mungkin selotok jualan pertama, kedua, ketiga. Atau mungkin ya kita kerjasama dengan satu rantas. Nanti bisa-bisa kena dilangkat seperti ini. Dengan adanya penertiban dan pembinaan parkir, maka berjalan kaki dapat merasa nyaman saat lintas di trotoar jalan legend suprapto Purpalinga. Dari Purpalinga, Tarnowo, Satri TV Pemwartan.